Baik, rekan-rekan bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita mengupdate. Pertama, situasi Kang Tipmas, khususnya pada bulan Januari, minggu ke-3 dan minggu ke-4. Situasi Kang Tipmas kita dekatkan dengan kejahatan yang terjadi. Jadi, kita bandingkan minggu ke-3 dengan minggu ke-4 memang ada kenaikan. Seperti kita ketahui bersama pada minggu ke-3, itu terdapat 4.878 kasus kejahatan yang terjadi. Kemudian pada minggu ke-4 ada peningkatan. Terjadi kasus sebanyak 5.247. Jadi, ada kenaikan, trennya naik sekitar 7,56%. Apabila kita bicara kejahatan yang sering terjadi di masyarakat pada minggu ke-4 ini, yaitu didominasi dengan kasus penggunaan narkotika. Ya, pada minggu ke-4 ini angkanya meninggi. Kemudian disusul dengan pencurian, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, maupun pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, Polri menghimbau kepada masyarakat, dengan situasi meningkatnya kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, Polri menghimbau masyarakat senantiasa dapat menjaga keamanan pribadinya, dan juga keamanan lingkungan. Lingkungan baik di mana masyarakat itu bekerja, maupun lingkungan di mana masyarakat itu bertempat tinggal. Mudah-mudahan dengan kepedulian seluruh masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban pribadi dan lingkungan, tentunya akan menciptakan situasi kangkipmas yang lebih baik. Itu yang pertama. Mungkin dari kandakan ada yang mau ditanyakan? Ada. Soal kasus lain, soal pertama pemeriksaan Permadi Arya, alias Abu Janda, sudah sampai mana. Terus yang kedua, ada info gelar perkara soal pemblokiran rekening FPI. Sama yang ketiga, soal laporan atas nama atau terhadap Natalius Bigai. Kalau ada informasi yang bisa disampaikan. Yang lain lagi? Cukup itu ya? Pak, yang itu Pak terkait dengan pembakaran bendera ya Pak? Iya. Di Malaysia. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Cukup itu semua ya? Saya rasa itu menjadi tren. Rekan-rekan sekalian, untuk kasus pemeriksaan dari atas nama Permadi Arya, itu kemarin telah dilakukan pemeriksaan, ini didasarkan pada LP nomor 56, ya. Ini hubungannya dengan agama tertentu di Indonesia. Yang bersangkutan telah diperiksa oleh penyidik Barasimpori kemarin, dan mendapat pertanyaan, 50 pertanyaan, ya. Dan tentunya kemarin selesai sekitar jam 10 malam, ya. Akan ditindaklanjuti lagi pada hari Kamis, ya. Didasarkan pada LP nomor 52. Ini yang menyangkut dengan saudara Natalius Pigai, ya. Yang bersangkutan akan diperiksa di Barasimpori sekali lagi pada hari Kamis, ya. Dengan LP nomor 52 yang tersangkut dengan saudara Natalius Pigai. Tentunya semua akan diproses, ditangani oleh penyidik Barasimpori. Kami dari Pori tentunya, jika suatu kasus telah dipercayakan, disesuaikan, diselesaikan dengan melalui jalur hukum, maka percayakan kepada Pori untuk menyelesaikan itu semua. Sehingga tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, yang berujung dengan kegaduhan. Yakini, Pori akan menyelesaikan seluruh kasus-kasus yang dilaporkan secara profesional, akuntabel, dan terbuka. Untuk kasus pembakaran bendera merah putih atas akun aldi, ya, tiktok aldi 622, ya. Itu telah ditangani oleh Pori, telah teridentifikasi pemilik akun tersebut atas nama AK, berumur 25 tahun, bertipad tinggal di Aceh, dan sementara yang bersangkutan, ini sedang bekerja di Malaysia. Pori telah mengambil langkah-langkah bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Kominfo, juga dengan Interpol, untuk menyelusuri keberadaan AK yang melakukan tindak bidana pembakaran daripada lambang negara Republik Indonesia. Ini saja mungkin dapat sampaikan. Airline? Cukup? Pak, terkait, kalau hari ini telah terkait... Oh. Hari ini, Pori dengan PPATK telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi tentang laporan hasil analisis PPATK terhadap beberapa rekening yang terkait dengan FPI. telah dianalisis oleh PPATK sebanyak 92 rekening. Ini terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI. 92 rekening ini terdapat pada 18 bank yang ada di Indonesia. Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Baris Tempori dan tentunya Baris Tempori akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FPI. Tentunya BORI melihat segala kemungkinan ketika rapat memang dihadiri oleh personil dari Baris Rim dan juga personil dari Densus 88. mengapa dilibatkan BORI ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi PRON Pembela Islam. itu tidak bisa kita eksplosat mempunyai satu yang harus kita tidak perlu diungkap di publik. Maaf, itu mempunyai satu yang tidak boleh. Tentunya kita akan menyelesaikan kasus seperti ini karena ini menyangkut dengan juridiksi daripada negara Malaysia tentunya kita akan berkoordinasi dan tentunya juga PORI akan menyelesaikan masalah ini secara tepat dan tuntas. itu masih dalam pendalaman ya pembuatan video itu apakah di Indonesia atau di Malaysia ini masih pendalamannya jelas untuk pemilik akun telah teridentifikasi dan sekarang sedang proses untuk penyelesaian kasus tersebut. Baik, dengankan sekalian terima kasih segala sesuatu yang nanti perkembangan bisa kita informasikan lebih lagi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya.